Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Komponen yang harus diperiksa sebelum kita tancap gas mudi lebaran Pembahasan saya mulai dari asal kata mudi Berasal dari bahasa Melayu yaitu Udi Konteksnya pergi ke muara dan kemudian pulang kampung Saat orang mulai merantau karena ada pertumbuhan di kota Kata mudi mulai dikenal dan dipertahankan hingga sekarang Saat mereka kembali ke kampungnya, kata antropolog UGM, Prof. Hendy Menurut Hendy, istilah mudi mulai dikenal luas di era tahun 1970-an Setelah pada masa Orde Baru melakukan pembangunan pusat pertumbuhan di kota besar Seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan Yang menyebabkan orang melakukan urbanisasi pindah ke kota untuk menetap dan mencari pekerjaan Ia menunturkan mereka yang bekerja dan hidup di kota lama lepas dari kerabatnya Padahal selama di desa bisa dekat dengan kerabat Selanjutnya ada fakta menarik yaitu pada tahun ini, tahun 2023 Diproyeksikan sebanyak 123 juta jiwa melakukan mudik secara bersama-sama pada tahun ini Apabila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, ini meningkat drastis ya, hampir 40% lebih Bisa kita lihat pada angka tahun 2020, hampir tidak ada yang mudik Dan kemudian di tahun 2021, karena mulai longgarnya PPKM dan lain-lain Dan kasus COVID semakin menurun, sehingga ada lonjakan Dan tahun 2022, mulai ada lagi lonjakan orang mudik Dan pada tahun 2023 ini, karena PPKM sudah dicabut Sehingga lonjakannya sangat signifikan sekali Penjelasan dari rita sebelumnya, adapun moda transportasi darat Mendominasi pergerakan saat mudik lebaran tahun ini Mayoritas masyarakat diprediksi menggunakan mobil pribadi sebanyak 27,32 juta orang Atau 22,07% dari total pergerakan masyarakat pada mudik lebaran tahun 2023 Selanjutnya, masyarakat menggunakan sepeda motor sebanyak 25,13 juta orang Atau 20,3% Lalu diikuti dengan moda bus 22,77 juta orang Atau sekitar 18,39% Kereta api antar kota 14,47 juta orang Atau 11,69% Dan mobil sewa sebanyak 9,53 juta orang Atau 7,7% Sebelum kita melakukan perjalanan mudik Sebaiknya kita selalu melihat tekanan ban kita Supaya tidak terjadi seperti kejadian yang ada di gambar ini Atau video berikut ini Guys, ini parah banget Asli ini di kilometer 39 arah Jakarta Itu tuh ada lubang ngeri banget Tuh lah Ini ada 20 mobil lebih Dari tadi Dan sejoknya tuh Ini sejok kiri belakang Dan pecah balasan Kebayar mas Supaya kejadian tersebut tidak terjadi pada kita Sebaiknya kita selalu menjaga tekanan ban Dengan mencek itu minimal 2 minggu sekali Atau sebelum kita akan melakukan perjalanan jarak jauh Atau kita juga bisa Mengikuti perdoman yang ada di tabel berikut ini Biasanya ada di Bodi mobil Dekat pintu ya Faktor selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah Radiator coolant Atau peningin dari mesin Fungsi dari radiator coolant ini dibandingkan dengan air biasa Yaitu titik didihnya lebih tinggi Jadi ketika mesin itu panas Tidak mudah menguap Tentu saja akan melindungi mobil kita Supaya tidak terjadi seperti kejadian berikut ini Untuk komponen selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah Kampas rem Untuk apa gunanya motor kita kencang sekali Tapi tidak bisa mengeram Tentu saja akan mengancam nyawa kita Seperti video berikut ini Cukup sekian informasi yang saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi anda Dan semoga selamat sampai tujuan Untuk mengobati kredion kita yang lama tidak mudik Apabila suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!